Intro Innalillahi Junazah tiba di rumah duka Febye Rastanti Sederet sahabat tak kuasa menahan air mata Sebelum melanjutkan pada videonya Mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda Innalillahi wa inna ilayhi rojuun Kini yang bisa kita lakukan sekarang adalah mendoakan dia yang telah pergi meninggalkan kita selamanya Kehilangan memang tidaklah mudah Namun ingatlah tidak ada cobaan yang diberikan Tuhan melampaui kemampuan hambanya Febriani Rastanti atau yang lebih dikenal sebagai Febye Rastanti Merupakan aktris, model, dan penyanyi berkebangsaan Indonesia Akhir-akhir ini Febye Rastanti dan keluarga tengah dirundung duka Pasalnya, ayah Febri Rastanti yang bernama Rashid Jayaruddin meninggal dunia Di usia 64 tahun di rumah sakit Siloam, Jakarta Selatan Sebelum ayahnya meninggal Febri tidak merasakan firasat apapun Karena kondisi ayahnya yang sudah semakin menurun semenjak dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu Sekarang Febri harus kehilangan sang ayah Dia juga mengatakan almarhum ayahnya merupakan pribadi yang baik dan tegas Ayah Febri meninggal akibat penyakit kanker yang didiritanya sejak beberapa tahun lalu Jenazahnya ayah Febri dimakamkan di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini